Alhamdulillah, sore ini dengan wajah yang ceria-ceria kita bisa hadir melalui dunia maya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Kita maraton hari Senin. Senin kita ketemu, membahas secara global. Kemudian dilanjutkan malamnya bersama tim. Ada tiga tim. Nanti tim struktur kurikulum. Kemudian tim bahan ajar. Modul bahan ajar. Kemudian saya proyek. Oke, dari tiga tim, saya nanti minta untuk presentasi. Kemudian nanti mohon yang lain mengamati, kemudian berikan masukan. Besok saya yang bagian presentasi. Masa sekarang saya presentasi, besok saya lagi kan nggak bagus. Maka hari ini, dari tim kurikulum, struktur nanti akan sampaikan oleh Pak Rizal. Pak Rizal kan yang paling tua di tim kurikulum. Di struktur kurikulum. Yang lainnya pernah muda. Pak Rizal doang yang masih muda. Yang udah tua. Masih lama. Yang masih lama. Yang masih lama, kata Bu Haji. Kemudian dari timnya Bu Leni, siapa presentasi? Bu Leni. Timnya Bu Suci, Bu Suci atau siapa? Atau Bu Atira, yang kemarin nggak ada, suruh presentasi. Pak Lutsi, kalau nggak Pak Rizal. Nggak boleh. Itu ditunjuk satu siapa. Nanti kan dibantuin. Mari kita sama-sama, biar kita mendapat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sore ini, kita diberikan ilham-ilham yang baik. Mudah-mudahan kita semua memberikan pencerahan-pencerahan. Kita buka dengan membaca bahasa malah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke tim pertama. Ini kan kita ada lima ya. Pancasila, lima. Kita baru tiga. Tim kurikulum. Tim bahan enjar. Bahan enjar dan proyek. Oke, lanjut. Sekarang mempercepat waktu. Pak Rizal akan presentasi tentang struktur kurikulum. Sampai tuntas Pak Rizal ya. Silakan. Silakan Pak Rizal. Baik Pak. Terima kasih. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Untuk tim struktur kurikulum. Jadi, Alhamdulillah ada beberapa yang mungkin kita diskusikan di beberapa jam yang lalu. Diskusinya beberapa jam yang lalu. Kalau yang lain, teman-teman yang lain pasti dari malam ya, sampai malam ya. Kita nggak berada jauh lah. Dikit-dikit malaman. Nah, untuk kurikulum. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu kita mulai dari struktur kurikulumnya sendiri. Dari mulai penjadualan, alokasi waktu, atau JP yang biasa kita gunakan per minggu. Nah, kalau di struktur kurikulum yang nasional, ini untuk agama kita memakai yang 3 jam. Tetapi untuk yang di kita diusurkan untuk yang 5 jam. Jadi, ini memang sudah ditambah ya dari yang nasional. Nah, PKN masih menggunakan yang nasional. Bahasa dan matematika masih menggunakan yang kurikulum nasional. 6 jam, 6 jam. IPA dan IPS. Di sini IPA-nya ada 5 jam. IPS-nya 4 jam. Bahasa Inggrisnya 4 jam. PGOK-nya 3 jam. Menyesuaikan dengan yang dari nasional. Karena minimalnya akan membang 3. Seni budaya 2. Informatika 2. Untuk pilihannya itu ada Tafis dan Tata Boga. Nah, sehingga jam total untuk seminggunya ada 43 jam pelajaran. Nanti akan dijelaskan penyebarannya per minggunya seperti apa. Nah, untuk kegiatan regulernya, karena asumsinya 36 minggu per tahun, maka untuk masing-masing MAPEL ini ada yang kebagian dikurangi 1 dengan proyek. Jadi, proyek itu masuk ke kokurikuler. Jadi, intrakurikuler yang terpisah di mana dialokasikan 1 jam. 1 jam di masing-masing pelajaran kecuali Tata Boga. Karena Tata Boga hanya 1 jam. Nah, nanti ini bisa disesuaikan apakah masuk di intrakurikuler atau masuk di kokurikuler untuk yang Tata Boga. Nanti bisa. Ini masih bisa berpindah. Artinya masih bisa diregulernya. Atau mungkin include juga nanti dengan di proyek pelajar Mancasilanya. Sehingga total per tahun JP-nya ada 1.548. Ini sudah melebihi minimal di kurikum nasional, sekitar 1.500-an. Jadi, memang sudah lebih dari yang nasional. Untuk jam 43 jam ini, rinciannya seperti ini. Jadi, kalau kita... Ini untuk waktu masih bisa disesuaikan. Artinya, kita masih bisa maju-mundur untuk yang waktu. Di sini hanya kisaran kalau jam 7 masuk, dengan alokasi waktu 40 jam pelajaran, kurang lebih setengah 4 pulangnya. Dengan rincian 9 jam per hari, kecuali di hari Jumat. Sehingga pas 43 jam per minggu. Ini untuk yang kedua-duanya. Jadi, intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, sehingga dari sini tinggal kita kalikan 36 jam. Ini untuk alokasi jam belajar normal. Kecuali nanti kita mengurangi dari struktur kurikulum kalau alokasinya berubah menjadi PJJ. Nah, untuk proyek, rinciannya, prinsipnya itu yang pertama, jam pelajaran di luar kegiatan intrakurikuler. Memang sudah kita pisah tadi ya. Lalu, untuk proyek merupakan lintas mata pelajaran. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah maupun luar sekolah. Bisa sebagai tugas kelompok dan berkolaborasi. Proyek juga bisa dilakukan dengan tema yang telah dendulukan. Rencana proyek bisa dilakukan di awal tahun pelajaran dan bisa juga dilakukan secara ergonomis, safety, dan sesuai dengan kapasitas peserta didik. Nah, untuk proyek, dengan prinsip-prinsip ini, kita mengambil untuk rencana kegiatan proyek, tadi kalau kita kembali di sini ya, 396 jam pelajaran setahun ini, maka kita bagi menjadi tiga. Kita bagi tiga, tiga proyek, tiga proyek, dan dibagi 43. Artinya, kurang lebih sekitar tiga mingguan. Jadi, kalau kita ambil dari satu tahun pelajaran itu, berarti kita cukup untuk proyek mengalokasikan tiga minggu. Atau setiap proyeknya berarti satu minggu dengan jatahnya. Tadi kita alokasikan untuk proyek kurang lebih di bulan September, di minggu keempat. Jadi, ada proyek satunya dari tanggal 18, ini 18-nya hari minggu. Bergeser ya. Dari kelebihan. Hari Senin sampai hari Jumat ini kelebihan. Jadi, tanggal 19 sampai tanggal 23. Jadi, di minggu terakhir ini, satu minggunya, lima hari, direncanakan untuk proyek pertama di September. Ini alokasi untuk PTS semester 1. Jadi, PTS semester 1-nya memang diganti dengan kegiatan proyek. Berikutnya, di bulan November, ada proyek kedua, dari Senin sampai dengan Jumat, lagi ini sama ya. Jadi, mengambil dari yang 396 jam pelajaran tadi. Berkurang 4-3, berkurang 4-3, lalu maju lagi ke bulan Maret, di semester kedua. Jadi, dua semester di semester 1, satu proyek, dua proyek di semester 1, satu proyek di semester 2. Nah, ini untuk alokasi dari kegiatan proyek. Selebihnya berarti kegiatan di intrakurikuler. Ya, intrakurikuler. Jadi, pembelajaran secara normal. Nah, untuk temanya di sini, untuk contoh temanya, misalnya, kita di kelas 7 itu, untuk semester 1-nya, mengambil tema, bangunlah jiwa dan raganya. Nanti kegiatannya, misalnya, membuat rangkaian gerak berirama. Ini contoh ya. Jadi, kolaborasinya di sana ada PJOKA, Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Informatika. Nah, di sini, di awal sudah mulai disusun nanti oleh teman-teman proyek, apa saja kolaborasinya, nilai-nilai profil Pancasila-nya, apa saja yang dimasukkan di sana. Lalu, alokasinya tadi, kurang lebih di bulan September, satu minggu, di minggu keempat atau minggu ketiga. Ini masih bisa kita, ini ya, kita apa, kita maju mundurnya, gitu, untuk proyek. Nah, itu yang proyek 1. Baru setelah itu, nanti mungkin tim proyek akan membuat panduan, panduan untuk proyeknya sendiri. Sehingga bisa di awal tahun ajaran, sudah disampaikan, bahwa anak-anak, proyek pertama, di bulan September, minggu ke-3, misalnya minggu ke-4, temanya seperti ini, kolaborasinya, sekian pelajaran, nilainya. Nah, begitu juga dengan yang proyek di kedua, dan proyek di ketiga. proyek ke-3. Sama, dibuat, rinciannya, kolaborasinya, apa saja. Nah, di sini, kalau gambaran kami, untuk satu tahun itu, minimal, supaya, ter-cover semua, dalam tiga proyek itu, ada semua, materi, atau mapelnya, ya, mapelnya ada semua, masuk semua di, ke-3 ini. Kalaupun memang tidak ada yang bisa masuk, berarti nanti, ya, disisipkan, gitu, dalam, dalam pengambilan, nilainya, untuk yang proyek. Nah, ini untuk yang, contoh tema proyek. Nanti mungkin akan lebih banyak, dijelaskan lagi, di oleh tim proyek. Nah, ini contoh rencana proyeknya, kalau misalnya, bangunlah jiwa dan raganya, gitu ya, misalnya ada, ada, apa, deskripsinya, gitu ya, penanggung jawab kegiatannya, adalah bidang studi yang mana, gitu ya, PJOK, bidang seni budaya, bahasa Indonesia, TIK. Temanya ini, nilainya ini, waktunya, minggu keempat, minggu keempat. Deskripsi proyeknya, disampaikan, gitu. Jadi nanti mungkin dari teman-teman proyek, juga akan merancang, panduan untuk proyeknya sendiri, gitu. Nah, lalu untuk yang capaian, pembelajaran, tadi, saya belum sempat untuk menaruh di powerpoint, ini ada, jadi ada lampiran, untuk, ini contoh ya, misalnya, nah, untuk yang capaian pembelajaran, untuk program tahunan dan semester, kita akan mencoba membuat format yang seperti ini. Jadi nanti ada capaian satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, gitu ya, kelas di sini. Capaian pembelajarannya, bisa dikopikan dari yang panduannya, ya, dan lebih dirincikan di sini, lalu untuk capaian elemen, lalu ada alur tujuan pembelajaran. Jadi di sini alur tujuan pembelajaran untuk elemen, misalnya ketampilan gerak, gitu ya, alokasi waktunya sekian, nanti alternatif materinya, seperti ini. Ini untuk yang program tahunan, nanti kami akan buat form kosongnya, format kosongnya dari contoh yang ada ini. Ini untuk yang program tahunan, dan juga akan terpakai di program semester, lalu untuk silabusnya nanti sudah kepada materi. Jadi tujuan materi, alokasi waktu, dan penilaian. Jadi silabusnya sudah ada, rencana penilaiannya di sini sudah ada, gitu. Untuk yang intrakurkuler, ya, seperti itu. Nah, untuk RPP-nya, nanti kita menyesuaikan, yang jelas ada capaian pengganti KD, yang pada awalnya, gitu ya, lalu tujuannya tetap, materinya ada, modelnya, produknya nanti kalau ada produk, baru langkah-langkah pembelajaran. Ini formatnya bisa kita pakai yang format di sini, karena ini masih menggunakan format yang satu lembar, artinya bisa satu lembar, gitu ya. Tapi kalau pun lebih juga sebenarnya nggak masalah sih, karena kita hanya. Nah, jadi ini untuk contoh-contohnya, yang form yang nanti akan dibuat, ini untuk yang file ini, izin nanti akan kami lengkapi, masuk ke PowerPoint untuk formatnya, gitu. Sementara itu mungkin yang bisa disampaikan oleh tim kurikulum, jadi kalau dalam dokumen satu, insya Allah sudah ter-cover semua, yang belum ter-rancang adalah kegiatan ekstra kurikuler. Nah, ekstra kurikulernya, karena kita masih, apakah nanti masih menggunakan ekstra kurikuler yang lama, ataupun mungkin ada yang diperbaharui lagi, itu nanti berkaitan juga dengan rencana sekolah, ya, bahasanya rencana kegiatan sekolah, itu untuk yang di ekstra kurikuler. Namun harapannya nanti di ekstra kurikuler juga tetap ada yang tadi, yang profil pelajar Pancasilanya, gitu. Mencapuk profil pelajar Pancasilanya. Ya, itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rizal. Tadi hilang sinyalnya Pak Rizal di saya, nih. Akhirnya pakai tethering, ini jadi bagus. Tadi pakai ikonet, ini, ngilang-ngilang. Bapak-Ibu, Tadi sudah sampaikan oleh Pak Rizal tim struktur kurikulum. Pak Rizal sudah menyampaikan perwakilan. Kemudian, silakan teman-teman mengkritisi. Berikan masukannya di mana. Kalau misalkan, Pak, hasil dari tim kurikulum, Pak, Jangan 43, Pak. 40 jam saja. Ayo. Mana yang mau dihilangin. Kasian nanti mata pelajaran yang lain. Kalau ada yang dihilangin. Ya, kan? Ya, kita berbagi. Ya. Apa? Kita sudah, Pak Rizal, kalau 40, ya, berarti ada yang di-delete. Atau bagaimana. Tapi ini nanti kembali kepada kebijakan Al-Azhar, ya. Jadi, kita hanya mengajukan ini. Nanti kan akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, tadi juga sudah ada format sampai ke silabus, ya, Pak Rizal, ya. Sampai ke silabus. Oke, silakan. Saya tunggu, Bapak-Ibu. Harus bicara semua. Kalau nggak ada yang bicara, nanti di-strap. Ya. Oke, Bu Tari. Siapa dulu yang mau berikan masukan? Di mana? Tim. Tim modul atau tim proyek? Silakan. Siapa, Pak? Mau tanya dan mungkin mau memberi masukan juga? Siapa? Bu Tari, ya? Ya, saya, Pak. Oke, Bu Tari. Silakan, Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, tadi saya baca di yang kriteria proyek atau apa, rincian proyek gitu. Ada tulisan tugas itu bersifat kelompok. Kemudian ada ergonomis. Nah, itu apa ya, Pak? Nah, itu satu. Kemudian, yang kedua, tadi kan ada tema suara demokrasi. Mungkin kalau bisa, kan kita kalau di awal semester, pada saat sudah pemilih, apa, perekrutan anggota OSIS, itu kan ada pemilihan ketua OSIS. Nah, itu mungkin waktunya bisa disamakan di, maksudnya di semester satu gitu, Pak. Pas yang awal-awal, mungkin bisa. Ya, itu aja, Pak. Makasih. Ya, baik, Bu Tari. Kalau untuk ergonomis, ya, ergonomis itu sebenarnya hampir sama dengan ergonomis. Jadi, apa ya, sebenarnya mencari yang efisien ya, bahasanya kan mudah, murah, tapi juga terpakai gitu. Jadi, ada keterpakaiannya. Makanya proyek itu jangan sampai mencari hal-hal yang nantinya tidak akan terpakai gitu. Muncul dari suatu masalah, dan mungkin akan menjadi solusi gitu. Salah satu solusi lah, bahasanya gitu ya. Meskipun hanya dalam bentuk misalnya prototipe gitu, nggak masalah. Jadi, yang berikutnya adalah safety. Jadi, kegiatan proyek itu harus safety gitu ya. Dan disesuaikan dengan kapasitas peserta didik. Kalau misalnya nanti proyeknya itu membuat sesuatu produk, ya berarti produk-produknya harus tadi tuh. Mudah, murah, murah sih, kalau bahasanya murah sih, ini juga ya. Artinya terpakai lah gitu, punya keterpakaian gitu. Jangan sampai udah jadi, terus mau buat apa ini? Nggak ada, nggak ada keterpakaian. Biasanya kalau yang sudah keterpakaian, maka dia pasti punya harga di sana gitu. Itu mungkin. Nah, kalau untuk yang tadi tema, tema ini sebenarnya hanya contoh saja. Nanti teman-teman proyek yang akan memilih. Cuman kami tadi mencoba mengkalkulasikan dengan tiga proyek dalam satu tahun pelajaran, 396 jam pelajaran itu, itu ternyata kalau kita bagi, bagi tiga, lalu dibagi lagi 43 jam, maka akan keluarnya tiga minggu. Nah, tiga minggu itu asumsinya adalah kegiatan di PTS I, di PTS II, dan juga mungkin, apa ya namanya, bahasanya, ya proyek akhir lah, tugas akhir gitu. Yang itu bisa ditaruh mau di akhir semester satu atau mau di akhir semester dua. Mengapa tidak ditaruh di akhir semester dua? Karena khawatirnya di akhir semester dua itu, di kelas yang tingkatan akhir akan ada ujian. Sehingga pasti waktu tersebut bentrok. Karena kalau nanti ditaruh di akhir semester dua, bentrok di kelas sembilannya. Ini kan, walaupun kita masih memikirkan kelas tujuh, tapi nanti akan berkelanjutan ya saat menenai kelas lapan dan kelas sembilan gitu. Supaya pekannya sama, jadi nanti akan ada pekan proyek kelas tujuh, lapan, sembilan. Dimana semuanya fokus kepada proyek yang sudah dibuat nanti oleh tim proyek itu, panduannya, bahan-bahannya, langkah-langkah pengerjaannya, LK-nya, sampai dengan rincian penilaiannya nanti di dalam alokasi waktu satu minggu. Kenapa? Dengan asumsinya adalah tadi, 396 dibagi 3, dibagi 43. Oh iya Pak, satu lagi, kalau tadi ngambil waktu pada saat PTS, berarti nanti kelas tujuh ini nggak ada PTS-nya gitu Pak? Iya, kalau dari penilaian yang kita tahu, memang yang ada hanya sumatif dan formatif ya. Sumatif dan formatif, dimana formatif itu di akhir, sumatif itu kayak ulangan harian bahasanya gitu. Kebalik Pak, formatif sama sumatif ya. Formatifnya ulangan harian, formatif harian. Karena kebiasaan kita kan PAS sama PAT gitu ya, ini nanti PTS-nya yang diganti menjadi proyek gitu. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Nah ini kita juga belum tahu ya, apakah dari teman-teman proyek memang sudah merancang sampai memilih tema, terus nanti kolaborasi mata pelajarannya apa saja gitu ya, nanti nilai-nilai yang akan ada di sana harus mencakup nilai-nilai yang mana, penilaiannya pun juga nanti akan seperti apa. Nah, cuman kalau dari kurikulum, tim kurikulum hanya mencoba mengalokasikan waktunya. Kalau kemarin kan ada pola yang apakah satu hari proyek dalam satu minggu gitu, apakah nanti satu pekan kan gitu ya, apakah satu bulan gitu kita ambil. Nah, ternyata dari alokasi di struktur kurikulum 396 ini, kalau kita dibagi tiga proyek, maka satu proyeknya sekitar tiga minggu ya gitu. Pak, saya izin bertanya. Oh, Bu Suci mau nanya? Silahkan, Bu Suci. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang tadi dipotorkan oleh Pak Rizal itu kurang lebih sudah hampir sama ya dengan apa yang direncanakan oleh tim proyek. Hanya saja perbedaannya karena kami kemarin kebetulan tidak menghitung jumlah jamnya. Jadi, untuk proyek sendiri memang direncanakan, direncanakannya itu tiga kali. Jadi, sebelum PTS I, sebelum PAS, dan sebelum PTS II. Oh, dia kan seperti itu niatnya. Karena khawatirnya kita sendiri masih akan mengadakan PTS. Khawatirnya seperti itu. Jadi, di sisi cedangan tiga kali, bulannya hampir sama tadi September, November dengan Februari. Kalau yang proyek yang ketiga, kami memang bilang Februari sebelum PTS yang kedua. Tapi kami kemarin itu sepakat untuk mengadakan proyek itu dua pekan, Pak, setiap proyeknya. Nah, yang ingin saya banyakan, kira-kira kalau misalnya jam untuk proyeknya sendiri bertambah, apakah masih bisa atau tidak ya, Pak? Karena pertimbangannya kemarin, proyek ini kan mencetakup banyak mata pelajaran. Yang dibayangkan kami sih, semua mata pelajaran dalam satu proyek. Bayangkan kami ya. Semua mata pelajaran dalam satu proyek. Khawatirnya nanti kalau misalnya alokasi waktunya hanya satu minggu, anak-anak nanti jadi terlalu keteteran. Makanya kemarin dialokasikan waktu untuk pengerjaan proyek sendiri dua minggu. Gimana, Pak? Terima kasih. Ya, ya. Benar, saya hitung. Jadi tadi kalau 396 itu, kalau kita bagi tiga, itu sebenarnya satu proyek dapatnya 132 JP ya? Oh iya, berarti ukurannya adalah maksimal tiga minggu. Nah, kalau teman-teman proyek bisa hasilkan dua minggu, bisa berarti. Nah, cuma nanti tinggal ibaratnya bahasanya kalau yang di September, minggu ketiga keempat gitu ya? Iya. Ketiga keempat. Itu sudah sama? Tapi dua minggu itu setiap proyek, Pak. Jadi kan tiga proyek berarti enam minggu. Setiap proyek itu minggu? Iya, enam minggu. Sudah, sudah. Jadi di bulan September, November, dan Februari itu di minggu ketiga dan keempat semuanya. Oke, oke. Baik. Nah, kalau untuk bulan, tadinya rencananya bulan Februari ya? Februari. Jadi baru dapat sebulan ya pelajaran? Ini ngelihat kalender yang tahun ini sih, Pak. Kalender Akademik yang tahun ini. Karena kalau tahun depan kan belum ada ya, Pak. Kemarin patokannya ke kalender yang tahun ini. Karena penyelenggaran PTS semester 2-nya itu jatuh di Maret awal. Jadi kami ambil di Februari akhir. Oh, gitu. Kan nanti kan kemungkinan tidak ada PTS bahasanya. Karena kan proyek ini sebenarnya mengganti PTS ya. Mengganti waktu PTS-nya. Kalau kita nanti membuat PTS lagi, berarti akan double timnya gitu. Mungkin nanti hanya ada bahasanya pekan ya. Pekan pengambilan nilai sumatif. Bahasanya ya formatif gitu ya. Mungkin bahasanya akan seperti itu doang. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang sudah dirancang 2 minggu, nggak masalah. Masih masuk kok. Dalam jam. Dalam hitungan JP-nya masih masuk untuk ketiga proyek itu di 2 minggu. Cuma nanti yang di bulan, di semester 2-nya ya, saya agak kurang hafal jadwal ANBK. Itu bulan apa dulu? Kemarin bulan apa ya? Kemarin itu kan ada mundur. Harusnya di bulan itu tapi mundur. April. April ya, Pak? Kalau yang di agenda tetapnya April. Semester 2 ya. Semester 2 kalau nggak saya itu ada ANBK kan? ANBK yang dimiliki ANBK. Nah ini kan buat kelas 8. Maksudnya kalau kita menetapkan waktu yang misalnya bulan Februari yaudah. Sebenarnya Februari aman gitu. Jadi semua level pun nanti akan ikut. Supaya nggak. Nanti kita tim-tim proyek itu nggak kerja 2 kali. Minggu ini nanti kelas 7. Nanti minggu depannya lagi kelas 8. Nggak, sekalian gitu. Maksudnya juga ya Pak Riza dan Bu Suci ya. Kenapa di bulan Maret mungkin kita juga harus tahu juga agenda sekolah kita nih. Takutnya di Februari, Januar Februari itu kan misalnya universal nih. Kan kasihan anak-anak nanti kalau berpikir tentang universal. Kalau mungkin akan lebih. Itu sih aja sih. Kemarin juga kami sudah sempat pikirkan itu Bu. Jadi kira-kira ini selesai universal aja deh. Jadi anak-anak juga nggak terbebani dengan universalnya, dengan proyeknya gitu. Makanya diambil itu Februari akhir. Karena kemungkinan kan universalnya Februari awal atau pertengahan gitu. Nanti nunggu kalender akademik aja ya. Ya bener, bener Bu. Karena emang ini kan masih-masih meraba-raba ya Bu. Patokannya sih kita berani ambilnya itu yang kalender sekarang. Karena kan kalender yang tahun depan kan belum ada gitu. Jadi perkiraan. Kayak kami saja menyebutnya baru perkiraan gitu. Perkiraan akan disengarakan bulan ini. Yaudah nanti tinggal Pak D. Hajah kan presentasi besok kan. Di bulan apa itu? Ya nggak apa-apa. Kita tetapkan aja dulu sekarang. Misalkan di bulan. Sesuai dengan rencana kita aja. Tetapkan. Nanti kan untuk kebersamaannya di Al-Azhar. Baru nanti kan melihat kalender dari akademik. Jadi sekarang versi kita aja. Yang penting kita sudah memprogramkan. Oh iya proyek di bulan ini dua pekan. Di bulan ini dua pekan. Nah nanti perkiraan waktunya. Nanti kan masih lama kita godok gitu. Betul ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti maksud saya gini. Bu Suci dari tim proyek itu bisa ngeliat. Oh iya bisa masuk. Sekarang dikasih gitu. Oh iya ada nih. Tadi kan tim proyek dua minggu. Oke bulan ini. Nggak apa-apa. Dimasukin aja dulu. Nanti kita mengacunya ke kalender yang sekarang. Nggak masalah. Yang penting kita punya apa. Sudah menetapkan dulu di bulan ini. Di bulan ini. Perkaraan nanti mau mundur. Maju mundur. Maju mundur. Nah itu. Cantik dong. Tidak datang. Maju kemudur. Maju kemudur. Kena. Oke. Ada lagi dari modul mana nih? Pak Eko Pak. Pak Eko. Mana Pak Eko? Ya tim modul mana nih? Bule nih gimana? Cocok nggak yang tadi? Apa perlu di deret satu pelajaran? Apa 43 jadi 40 atau gimana? Ya Pak mungkin mau konfirmasi aja. Jadi kan kalau disini tadi Pak Rizal sudah mempresentasikan kalau untuk proyek ini dipilih di akhir bulan ya Pak. Setiap akhir bulan dan selama seminggu. Nah tadi untuk jam pelajarannya kan kita mulai dari jam tujuh sampai jam setengah empat. Pak untuk pelaksanaan pada saat minggu pelaksanaan proyeknya apakah sama juga seperti itu Pak? Dari jam tujuh sampai setengah empat. Kalau misalnya seperti itu berarti kita harus benar-benar mengemasnya anak bikin proyek dalam waktu dua atau tiga minggu dari jam tujuh sampai jam setengah empat. Kira-kira seperti itu ya Pak? Ya. Kalau patokan waktu sama. Karena kan kita nggak bisa merubah jam pelajaran pada saat proyek gitu ya. Tapi nanti untuk bahasanya kalau yang reguler kan misalnya jam 1-2 itu matematika, jam 3-4 itu apa. Nah kalau untuk proyek itu dari jam pertama sampai jam setengah itu proyek aja. Nah mereka yang harus mengemas nanti. Misalnya kelompok ini akan mengerjakan bagian A, kelompok ini akan mengerjakan bagian B misalnya. Dan mereka hanya punya targetnya ya tadi itu. Dua minggu itu sudah dengan presentasi ya. Jadi harapannya ada satu atau dua hari untuk mereka pameran. Kalau bayangan-bayangan kita memang pameran itu bisa saja dalam bentuk display. Kalau yang sudah offline, kalaupun tidak online membuat video dan sebagainya. Jadi itu gambarannya. Tapi panduannya tetap harus ada juga sih memang kita ini. Jadi dua minggu itu memang sudah menggunakan waktu yang biasa. Jam pertama sampai jam ke-9. Oke Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak-Ibu? Pak Haryat 3 jam di sini ya benar ya Pak? Kasih dulu 3 jam. Kasih. Kalau IPA-nya 6 jam boleh nggak Pak? IPA-nya 6 jam. IPA-nya 6 jam. Masukur yang sekarang IPA 6 jam Pak. Iya IPA 6 jam. Kalau 5 jam kurang Pak. IPA 6 jam tapi proyeknya 2 jam jadi. Regulernya 5 jam tetap ya. 6 jam kan? 6 jam. Itunya proyeknya 1 juga nggak apa-apa. Yang itu apa? Intra-gulernya 5. 5. Oh iya Pak Rizal. Pak Rizal. IPA-nya 6. Apa? PJOK-nya 2. Nanti untuk proyeknya dia nyambung kemana gitu. Kerjasama dengan yang lain. Oh gitu. Jadi tetap 43 ya? Ya tetap 43. 43 tapi ini tetap ngurangin 1 ya? Salah salah salah. Itu IPS yang dikurangin. PJOK-nya? Ya yang tadi yang 3 itu IPS. IPS 4. Benar yang 3. Benar benar Pak. Aku orang pakai kacamata benar Riz. Cuman sangat Pak. IPA jadi 6 jam. Ini 1 ya tetap ya? Proyeknya ter-satu ya? Ya. Proyeknya 2 kali biar banyak dia. Jangan Pak nanti ngajarnya kurang Pak. IPA itu proyeknya 2. Pak Rizal. Pak Rizal jadi netline nanti jangan. Ini nanti berarti nyesuaian lagi ya ini. Yang jumlah ini nanti kita sesuaian lagi. Enggak tinggal ubah aja Pak. Sama enggak berubah kan? Sama ya tinggal ganti. Oh ini sama. Oh yang sebelah sini nih. Ini yang 2. Nah ya itu. Yang PJOK aja. Pak Rizal. PJOK-nya 2 jam tetap Pak Rizal. Jangan 1 jam. Kalau 1 jam PJJ. Aman. Pak Rizal. Maaf Pak Rizal. Yang di situ kan PAI itu 5 jam ya. Nah itu include bahasa Arab enggak ya? Karena di sini kan belum ada bahasa Arab ya. Kalau biasanya kan PAI 4 jam. Include bahasa Arab. Iya itu include. Oh oke. Include bahasa Arab ya. Ya kalau masuk di sini bahasa Arab. Nanti kebanyakan mata pelajarannya. Kasian. Betul. Makanya ini kan include bahasa Arabnya di situ. Atira ngajar bahasa Arab. Pak Hilman kalau enggak ada bahasa Arab di Albes ke Madeline nanti. Kasian. Atira ngajar bahasa Arab. Aku bahasa Kalbu. Oh iya ada Bu Atira. Atira ngajar bahasa Arab. Aku bahasa Kalbu aja. Oh. Titi DJ. Titi DJ Bu. Sama Ustadz Dede nanti. Oke ada lagi enggak Bapak Ibu? Ini. Bu Laini tadi kamu komen. Timo dulu. Tadi sih ngitungnya dari jam 7 sampai 15.30 ya. Tapi kayaknya emang mau segitu ya Bu Haji ya? Sampai sore. Sampai sore 30 deh. Sampai sore 30 harusnya. Sampai sore 30 ya. Nanti coba di ini lagi deh. Hitung-hitung. Soalnya istirahatnya juga ini 30 menit. Saya tulisnya. Nanti dilihat ininya waktunya ini. Khawatir. Gak apa-apa kan normal ini Pak Rizal. 20 menit normal. Normal. 40 menit kan normal nanti. Pulanya kan 14.30 Pak normal. 14.30 yang jam setelah sholat itu 30 menit ya? 30 menit ya? Kalau enggak salah ini jam 7.89 itu yang berkurang 5 menit ya? Jadi cuma 14.30. Nanti dicek lagi deh. Khawatir yang atasnya juga enggak sama. Tapi intinya satu hari itu 9 jam. Maksimal 9 jam. Di Jumat aja berkurang 2 jam. Jadi 7 jam di hari Jumat. Hanya 9 jam. Baik. Gimana ada lagi Bapak-Ibu? Ntar dulu tunggu Pak Rizal. Tim modul belum ngomong. Kita tungguin. Tim modul. Tadi bulannya udah Pak. Tadi udah Pak. Boleh ini apa? Kamu butari udah. Tadi yang 9 jam tadi. Tanya Pak. Anak posen enggak kira-kira kalau. Lalu lama tadi nanya. Kalau apa? Boleh ini? Iya Pak. Tadi saya konfirmasi aja. Jadi kan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rizal dan tim. Kalau untuk proyeknya ini kan dipilih setiap akhir bulan selama 2 atau 3 minggu. Dan itu kita lihat jamnya anak belajar mulai dari jam 7 sampai jam setengah 4. Kalau seperti itu berarti anak-anak full 2 minggu selama dari jam 7 sampai setengah 4 mengerjakan proyek. Berarti dengan seperti itu kita harus mengemasnya dengan baik gitu Pak. Ya betul juga itu. Boring nanti dia 2 minggu tiap ini. Ya itu nanti jadi bahan diskusi juga. Coba kalau kita nanti digeladikan juga. Dari pagi ini emang jangan-jangan cuma 3 hari selesai misalkan kan gitu ya. Nggak sepekan. Nah berarti biar ada selang-selingnya ya benar juga itu. Oke nanti kita diskusikan ya Bu Leni ya. Terima kasih Bu Leni. Oke kalau tidak ada lagi. Oh Butari tim modul ya Butari ya. Emang disuruh kata Bu Leni Butari aja yang nanya katanya gitu ya Bu Leni ya. Bu Ine tim modul Pak. Bu Ine. Nggak ada suaranya dia ditutup kameranya. Nggak boleh nih kalau rapat-rapat sekolah kameranya ditutup. Pak Eko. Ngapain Pak Eko? Dibuka terus tutup lagi Pak. Pak Eko. Aduh. Kena kartu kuning Pak Eko. Eh Bu Ine. Waduh Pak Eko lagi di jalan. Hati-hati Pak Eko. Kan gitu kita. Jadi kita doa. Kita nggak tahu kalau dia ditutup lagi di mana. Kan gitu kan. Ya Pak Haryah samping Bu Rispa ini. Pak Haryah lagi senyum-senyum aja samping Bu Rispa. Halo. Samping Bu Rispa Pak. Oh iya Bunga ya. Ada kakak. Jadi mau dipindahin. Jadi mau dipindahin. Hah? Kesampingnya Bu Rispa. Jangan saya dekat Bu Cici udah benar. Apa maksudnya? Iya udah benar itu. Udah benar dia. Saya pindahin tuh Pak. Kemana? Jauh Pak Rizal. Sama Bu Hatirah aja saya Bu Hatirah. Hubungan nih gara-gara-gara nih. Dia nggak berani soalnya. Dia guru orang kalau ngomong. Oke. Lanjut ke. Makasih Pak Rizal ya. Dari tim yang pernah muda. Tadi sudah disampaikan. Kemudian sekarang lanjut ke. Nah ini tampilannya keren nih. Iya. Katanya. Yang laptopnya belum update. Si Bunga nih belum update nih laptopnya. Ketahuan masih kotak. Udah lupa. Udah saya pindahin Pak. Bu Tari juga sama. Oh iya saya dekat Bu Rispa ya. Ya Allah Bu Rispa senyum-senyum dekat saya nih. Gagian gitu Bu Rispa. Gagian ke pojok nih. Saya jadi hilang. Haria kemana Pak Haria? Dimakan ya di bawah. Apakah support laptopnya nih? Ya gue support. Jadi komponen ya coba sih. Ngintip saya di bawahnya nih. Mana yang update. Mana yang nggak update nih. Di saya kelihatan Pak Deddy sama Bu Rispa. Iya ada ya. Saya dengok Bu Rispa. Boleh ngecek aja nggak boleh ngecek. Deketan tuh. Saya ke Bu Rispa deketan tuh. Iya. Bu Tari belum update Bu Tari nih. Masih kotak Bu Tari. Iya. Sama Bu Atira ya. Di update. Pak Rizal saya dekat Bu Atira aja ya. Biar senyum-senyum. Pak Eko yang ada kesannya doang Pak Eko. Karena nggak ada. Pak Eko nggak ada. Namanya doang. Pindah-pindah dia. Ijin Pak Aji. Ijin lagi di jalan. Bu. Bu. Jangan ngeles. Bu. Ini bukan waktunya les. Oke. Terima kasih Pak Rizal. Kita lanjut ke tim modul. Silahkan Bu Leni. Atau siapa yang untuk presentasi. Ya. Seperti tim kurikulum tadi ya. Hampir tuntas gitu ini ya. Jadi saya besok sudah ada gambarannya. Yang akan saya presentasikan ya. Oke. Lanjut. Bu Leni atau siapa? Bu Leni. Bu Tari. Bu Tari tim modul siapa? Saya tanya Bu Tari dulu deh. Yang ini yang agak. Yang pernah muda dulu. Bu Tari yang presentasi siapa tim modul? Terserah sih Pak. Terserah Pak Haria. Bu Leni apa? Terserah. Gak saya tunjuk Bu Tari. Kata Bu Tari siapa? Siapa? Bu Leni. Pak Haria dulu. Sudah gitu. Pasti dong. Ya. Silahkan Bu Leni. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin Bapak Ibu. Di sini kami dari tim modul. Ingin mencoba mempresentasikan. Modul bahan ajar. kurikulum prototipe. Yang sudah coba kami susun. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan. Atau direvisi. Dipersilakan. Mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Bisa share screen ya Pak? Harusnya bisa. Udah. Bisa dong? Nah bisa kok. Sudah. Sudah tertampil ya Bapak Ibu. Untuk modulnya. Di sini kami coba buat untuk buat modul. Modulnya ini masih sederhana dan pastinya masih perlu banyak perbaikan. Di sini yang kami coba buat di materi biologi. Ini modulnya berjudul saya ambil di materi sistem pencernaan yaitu makanan bergizi untuk kesehatan pencernaan. Untuk panduannya saya ambil dari sini yang pernah di share oleh Pak Rizal. Di sini ada konten-konten yang harus tercantum di modul. Tapi sebenarnya enggak semua harus tercantum juga. Kita juga boleh untuk modifikasi seperti itu. Nah di sini untuk modul yang coba kami buat. Di sini yang tercantum pertama dari identitas yang membuat modul. Lalu profil pelajar Pancasila seperti apa yang ingin ditonjolkan pada modul ini. Lalu fase capaian pembelajaran dan juga target serta didik atau pelajaran dan juga jumlah pertemuan. Dan juga capaian pembelajaran dan setiap mapel juga dicantumkan. Dari capaian pembelajaran lalu dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah dari tujuan pembelajaran tadi nanti masing-masing kita jabarkan menjadi beberapa pertemuan. Jadi misalnya di sini saya ada empat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama saya jabarkan di pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini selama dua jam pelajaran. Jadi di sini mencakup ada pertanyaan komantik. Lalu ada modul pembelajaran seperti apa yang akan digunakan. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Dan juga materi-materi pembelajarannya seperti apa. Dan juga ada asesmen diagnostiknya. Asesmen sumatifnya juga di sini. Lalu ada RPP-nya atau kegiatan pembelajarannya. Seperti itu. Nah terakhir di sini ada untuk kegiatan refleksi. Refleksi di sini bisa untuk siswa dan juga refleksinya untuk guru. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang di sini saya lihat hampir sama dengan RPP. Cuma mungkin memang ada tambahan beberapa komponen yang harus ditambahkan. Seperti misalnya profil pelajar Pancasila, capai pembelajaran. Dan juga ada asesmennya, asesmen diagnostik. Dan juga refleksi. Seperti itu. Dan ini juga kami cantumkan untuk LKS-nya. LKS dan juga ada rubrik penilaiannya. Seperti itu. Rubrik penilaian dari masing-masing misalnya kalau bekerja kompok ada penilaiannya. Seperti itu. Ya mungkin kurang lebih untuk bentuk modulnya seperti ini. Namun ini juga perlu banyak perbaikan Bapak-Ibu. Ya mungkin ada yang ingin ditambahkan atau direvisi. Silahkan Bapak-Ibu. Untuk modulnya sendiri di sini tergantung dari masing-masing mata pelajaran Bapak-Ibu. Jadi kita lihat lagi, kita analisis lagi dari masing-masing capaian pembelajaran. Kalau di SMP kan kita pakai fase capaian pembelajaran yang fase D. Di situ di fase D di masing-masing level sudah tercantum capaian pembelajarannya. Jadi nanti dari masing-masing capaian pembelajaran tersebut kita jabarkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajaran tersebut kita buat seperti RPP-nya, pertemuannya. Ini juga masih kurang untuk bahan bacaannya. Seperti bahan bacaan untuk siswa. Jadi masih harus ditambahin lagi. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman modul Bapak-Ibu? Mungkin nanti dari saya coba yang mungkin ya saling sharing saja. Karena saya juga belum ini, belum tahu yang betulnya modul yang persis gitu. Masih meniru-niru yang ada saja yang dapat misalkan modul dari dinas. Nah itu begitu modelnya, saya tiru-tiru modulnya tulis. Oke siap. Pak Hari mau menampilin Pak? Iya, misalnya menampilin. Oke siap. Tapi ini dulu mungkin yang boleh ini dulu teman-teman yang lain dari tim yang lain menanggapi bagaimana. Belum saya menampilin Pak. Bukan dari Pak Haryadu. Pak disambung dulu. Iya, disambung dulu aja Pak. Saya coba share. Oke. Pak Rizal, Pak Bangbang, dicolek Pak Rizal. Sudah muncul di Serpong. Sudah Pak. Nah, di Bukit Dago udah nanggol. Sudah nanggol di Bukit Dago kan. Seperti ini kau belum bisa digerakin sama saya. Saya nyengaheng sebentar. Saya nyengaheng sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu. Suara saya ada yang terdengar, Pak. Ini ada. Oh ada, ya. Di Bukit Dago jelas. Oke, baik. Ntar ini terlalu nanggol di update di laptopnya, Pak. Ini modul. Mungkin desainnya biasa saja karena saya kurang pandai ini desain-desain ya. Ini dari mulai covernya dulu, modul bahan ajar satu untuk permainan bola besar. Rencana semester satu itu ada dua untuk permainan bola besar dengan poli. Sementara baru coba ini dulu, sepak bola. Ini untuk rencana untuk PJJ, tetapi bisa diaplikasikan juga untuk PTM. Ini enggak usah di-skip. Oke. Data risi. Tuntas. Nah, kemudian di sini ada Pemetaan Capaian Pembelajaran. Capaian Pembelajaran dan indikatornya. Peta Capaian Pembelajaran. Tujuan Pembelajaran yang dikembangkan dari indikator yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai peran guru dan orang tua. Ini ada peran guru dan orang tua. Kemudian aktivitas pembelajaran. Nah, anak-anak ini, ini kan untuk anak-anak. Jadi bahasanya juga kayak ada sapaan, kemudian seperti bahasa akrab lah ya di redaksinya. Karena supaya anak-anak bisa membaca. Jadi untuk memudahkan, memahami materi. Di sini ada petunjuk umum. Petunjuk umum mencakup untuk keseluruhan nanti mengikuti, melaksanakan aktivitas belajar. Dan petunjuk khusus. Petunjuk khusus. Kemudian ada karakter yang dikembangkan. Mungkin ini nanti dicocokkan lagi dengan yang profil Pancasila ya. Sementara ini masih yang format lama. Di sini ada perlengkapan yang harus disiapkan anak-anak. Baru masuk ke aktivitas satu, atau bisa digunakan untuk pertemuan satu. Di sini ada juga kegiatan pendahuluan. Sama seperti pada umumnya. Keananda, kalau online, melaksanakan peraturan daring. Kemudian pengkondisian siswa, absensi, dan sebagainya. Kemudian meng-share materi, dan sebagainya. Kemudian ada literasi dulu. Ini untuk pertemuan pertama, diadakan literasi. Materi sepak bola, sejarah, dan tentang sepak bola sendiri, lapangan, dan perlengkapannya. Kemudian masuk ke pemanasan. Ini masih di pendahuluan. Pemanasan masuk ke pendahuluan. Ini di-skip saja. Nah, baru kegiatan inti. Kegiatan inti di sini, memang di modul ini isi utamanya adalah ada materi, kemudian nanti ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan ada evaluasinya. Ini juga ada refleksi, dan ada evaluasi juga. Ini materinya di inti. Untuk pertemuan pertama. Kemudian baru di kegiatan penutup, seperti biasa. Nah, di sini, kalau di modul itu, Anda itu diarahkan untuk menyelesaikan dulu bab satu, misalkan, sebelum melanjutkan ke bab berikutnya. Nantinya yang belum mampu tuntas, nanti di ujung akan saya tampilkan, harus melaksanakan remedial. Dan yang sudah, bisa mengikuti pengayaan. Pengayaan, untuk pengayaan nanti di ujung, ya. Pengayaan, nah ini sama ya, aktivitas dua. Ini bisa juga untuk pertemuan dua. Untuk pertemuan kedua. Untuk sepak bola ini, rencana empat pertemuan. Nah, ini pertemuan dua. Sama, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian pertemuan ketiga, aktivitas tiga. Masing-masing pertemuan berbeda materi. Nah, baru di pertemuan keempat, ini gabungan. Gabungan keseluruhan materi. Jadi, mengulas ulang, apa yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Tetapi dengan ada variasi, variasi materi yang disampaikan. Kemudian, baru di sini, refleksi. Ini ada refleksi diri. Refleksi diri buat peserta didik. Poin-poinnya ada sepuluh. Nanti penghitungan skornya, saya coba dengan angka ya. Kalau empat itu, misalkan nomor satu, saya meminta setorang tahu untuk sebelum belajar. Kalau dia, ini kejujuran. Prinsipnya anak-anak kejujuran. Kalau selalu berarti menuliskan angka empat. Kalau sering berarti angka tiga. Kemudian di sini ada juga poin untuk saya menyimak pemaparan guru maupun teman. Nah, di sini anak-anak dengan jujur, misalkan sering atau jarang menuliskan di sini. Ini untuk refleksi. Kemudian ada refleksi mengenai materi. Mengenai materi secara keseluruhan. Saya cantumkan tiga poin. Oh ya, karena yang dikembangkan untuk model pembelajarannya adalah berbasis masalah dan berbasis proyek. Jadi, untuk refleksi di sini, contoh nomor satu, tuliskan kesulitan-kesulitan dalam melakukan aktivitas pembelajaran gerak, gerak spesifik menendang, menahan, dan menggiring bola, permainan sepak bola. Jadi, anak-anak itu menggali permasalahan yang ada di dalam diri supaya bisa memperbaiki. Artinya, menemukan solusi juga. Ini kesimpulan-kesimpulan dari keseluruhan materi. Nah, baru masuk di sini, pada bagian-bagian akhir modul, ada lembar kerja peserta didik. Kalau kemarin PPG sih, ini dipisah ya untuk penempatannya. Tetapi, kalau melihat dari panduan modul, jadi, sepertinya digabung. Nah, ini saya coba gabung. Lembar kerja peserta didik. Di sini juga ada diarahkan anak-anak untuk menyimak materi berupa video. Kalau untuk materi bacaan, cukup dari modul ini saja. Untuk selebihnya, anak-anak bisa menyimak video untuk melihat gerakan. Kalau hanya sekedar baca dan gambar, mungkin ada yang tidak paham. Kemudian, baru di sini ada evaluasinya. Tapi, anak-anak ini diarahkan mengerjakan ini setelah menuntaskan modul. Jadi, tidak boleh langsung mengerjakan ini sebelum menuntaskan modul. Ini ada pilihan berganda dan ada SI. Karena kita kan pakai G-School. Insya Allah, yang evaluasinya ini dilaksanakannya di G-School. Terus, pembelajaran pengayaan dan remedial. Pada bagian akhir juga, pengayaan ini pengayaan dilakukan apabila setelah diadakan penilaian pada kompetensi yang telah diajarkan pada peserta didik, nilai yang dicapai sudah memenuhi KKM. Jadi, anak-anak yang lulus. Selanjutnya, diberikan tugas oleh guru untuk lebih meningkatkan kemampuan peserta didik tersebut. Atau, anak-anak bisa diberikan kebebasan untuk mempelajari tema sama, tetapi sesuai dengan keinginannya. Nah, untuk dinilai atau tidaknya, itu tergantung kesepakatan. Bisa guru menentukan bahwa pengayaan tersebut bisa menjadi nilai plus buat anak-anak. bisa juga tidak. Intinya, supaya anak-anak tersebut tetap aktif, karena takutnya bosan, oh, saya sudah bisa mengulang lagi, itu misalnya. Kemudian, untuk remedial, ini untuk yang belum mampu menuntaskan pada sub-materi. jadi harus selesai dulu, baru boleh melanjutkan. Walaupun bisa, loncat dulu ke materi berikutnya, tetapi materi yang belum tuntas harus tetap diulang. Ini mungkin baru segini, kemudian terakhir ada daftar pustaka sebagai rujukan penulisan etika ini penghormatan karya-karya orang juga. Saya cambungkan untuk daftar pustaka. Mungkin sementara itu, Pak, yang saya coba buat untuk contoh modulnya, ini juga saya niru-niru dari dua modul yang sudah ada, yang dari contoh dari dinas, mungkin saya coba share juga yang dari dinas modul. Formatnya sama, cuma saya kembangkan untuk sampai aktivitas-aktivitas seperti itunya sama, tapi yang saya itu ditambahkan LKPD, karena mengingat ada yang ada di lampiran itu pada panduan modul di lampiran itu harus ada lembar kerja peserta didik. Jadi form lampiran itu ada lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, losarium dan daftar pustaka. jadi saya coba cantumkan semua, tetapi sepertinya belum lengkap nih Pak. Mungkin itu saja Pak, mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih, mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi atau mengkritisi, menambahkan saya terbuka supaya perbaikan modul ini. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di modul Pak Buheni sama Pak Ria sudah mempresentasikan ya. Saya lihat sekarang kan sudah mulai agak ngebentuk kalau saya melihatnya. Sudah wujudnya itu ada. Jadi tinggal bukan hanya nama saja. Kalau kemarin kan nama doang, modul bahan ajar. Nah, sekarang sudah ada wujudnya tinggal kita yang melihat bagaimana kita menambahkan ya kan memberikan gagasan nah itu silahkan. Oke, silahkan Pak Rizal itu mungkin Dago yang sebelah depan sudah dicoleng? Sudah saya panggil ini kayaknya nggak ini. Panggil dari jendela aja dia nyampe. Iya, belum ini. Oke, silahkan yang lain. tanya Pak Rizal silahkan Pak Rizal dulu nggak apa-apa. Jadi tadi menghubungi ingat kita kebumpa. Yang tadi mungkin kalau dari modul jadi saran saya saja bahwa untuk modul itu prinsipnya adalah memfasilitasi anak-anak untuk belajar secara berdiferensiasi. Jadi siswa itu nanti di kurikulum 2000 kurikulum program itu siswa itu belajar diferensiasi. Artinya anak yang memang cepat bisa belajar lebih dulu itu bisa menyelesaikan dengan cara mempelajari modul. Cukup hanya dengan mempelajari modul. Nah, berarti di dalam modul tersebut kita harus memfasilitasi hal-hal tersebut dengan cara pertama menambahkan latihan-latihan yang mungkin bisa saja ditaruh di modul tersebut tapi dalam bentuk yang lain. Contohnya akan ada QR Code di sana yang isinya adalah latihan tambahan soal yang mengarahkan misalnya ke kuisis atau mungkin ke kahut sehingga mereka bisa mendapatkan latihan-latihan soal di sana dan itu terekam oleh kita misalkan menggunakan board wall nanti terekam oleh kita oh ya si A, si B, si C ini sudah mengakses dan sudah mendapatkan nilai artinya anak-anak itu sudah melalui tahapan-tahapan itu tadi meskipun ada yang belum waktunya bahasa nah itu bisa memfasilitasi anak-anak siswa untuk bisa belajar secara diferensis jadi yang memang bisa lanjut belajar ya akan bisa lanjut tapi kalau memang yang belum bisa nanti kita bisa melihat oh anak ini yang ternyata nggak bisa cepat belajarnya oh yang ini bisa cepat jadi kita bisa lebih fokus untuk menangani anak-anak yang memang belum begitu juga dengan cara belajar mereka masing-masing makanya di dalam modul itu bisa saja diberikan banyak referensi ya ya tadi termasuk juga menambahkan daftar pustaka itu benar daftar pustaka harus sehingga referensi-referensi yang bisa ditambahkan di sana sama seperti kayak di buku kita kan kita tahu ada di sana tahukah kalian gitu ada ada tambahan-tambahan di sana dan itu yang harus kita sepakati misalnya jadi tadi ada bagian dimana yang harus ada capaian tujuan aktivitas mungkin nanti ada tambahannya pengayaan pengayaan soal dan sebagainya itu yang harus disepakati dari segi bentuk isi yang harus ada dalam modul tersebut nah kalau dari segi format desain dan sebagainya itu boleh jadi berbeda nanti tapi kalau dilihat tadi secara umum kedua-duanya menarik juga tinggal nanti dilihat kesamaannya itu yang disepakati oleh nanti tim modul disepakati dan itu yang akan dikembangkan oleh masing-masing guru itu saja dulu silahkan Pak Lufi lanjut ya Pak Rizal makasih izin menanggapi atau bertanya kalau saya baca yang terkait bacaan tentang kulekulum prototipe disini ada modul ajar sama modul proyek Pak Haryat ya kan modul ajar sama modul proyek apakah nantinya di modul SMP Al-Azharani nantinya akan mengintegrasikan antara modul proyek sama modul ajar yang seperti tadi atau nanti dibisa gitu antara modul ajar sendiri modul proyek sendiri soalnya kalau saya lihat sih ada dua modul disini modul ajar sama modul proyek gitu itu aja sih terima kasih kalau menanggapi itu ya kalau saya itu kan baru modul ajar ya memang nanti modul proyek tersendiri ya dari kontennya juga berbeda kalau modul proyek nanti ada mungkin diarahkannya itu ananda itu menyelesaikan proyek jadi ada tahapan-tahapannya nah sementara yang modul ajar ini kalau pemahaman saya modul ajar ini kan materi esensial materi esensial yang mungkin diringkas dari buku pelajaran buku paket supaya memudahkan ananda anak-anak bisa belajar mandiri materi esensial tersebut dengan pertimbangan kalau sekarang PJJ kan aman bisa dilakukan mandiri dan bisa tercapai juga capai-capai pembelajarannya makanya dalam modul itu pertama ada materi kemudian refleksi jadi satu bab ada refleksi bisa belum benar gak paham ananda itu bisa mempraktikan atau enggak kalau belum selesaikan dulu diulang kalau sudah bisa lanjut nah ini setiap anak nantinya memang berbeda kecepatan belajarnya gitu nah mungkin yang jadi cukup lumayan buat gurunya mungkin nanti mendeteksi mendeteksi capaian-capaian belajar setiap anak dalam satu kelas persiapannya juga lumayan ini kayak bikin modul ini kan satu satu materi saja lumayan juga meskipun kita ambil yang esensial artinya Pak Leti untuk yang tadi itu memang baru modul ajar tapi kalau modul proyek sendiri nanti ada terpisah memang mungkin itu terima kasih Pak Leti izin menambahkan ya Pak jadi benar yang dikatakan Pak Leti tadi kalau modul ini memang ada dua modul bahan ajar sama modul proyek modul bahan ajar sendiri disini dikembangkan oleh masing-masing Girmapol jadi nanti masing-masing Girmapol mengembangkan modul berdasarkan materi esensial dan juga capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk modul proyek ini tadi kalau kita lihat untuk konsepnya kita kan ingin kolaboratif jadi untuk modul proyek ini nanti merupakan kolaboratif antar beberapa MAPOL jadi nanti mungkin kita bekerjasama untuk membuat modul tersebut misalnya dari masing-masing MAPOL ada IPA bahasa Indonesia ada matematika dan lain-lain membuat modul proyek tersebut kira-kira dari proyek ini apa yang ingin kita capai seperti itu Bapak Ibu mengingat karena ini kolaboratif jadi perlu koordinasi yang bagus ya itu saja Bapak Ibu satu lagi satu lagi tadi yang belum saya diingat lagi untuk tim modul selain tadi yang harus ada unsur-unsur yang memang harus ada di modul kira-kira sudah terencana belum untuk kan pasti tergambar oh iya untuk modul ini perlu sekian waktunya sekian lama misalkan dua minggu atau tiga minggu dalam pembuatan misalnya atau sebulan nah itu sudah ter ter apa yang terencana kan tidak oleh itu modul kapan perlu ada persamaan persepsi ya kan untuk ini karena itu nanti akan akan diagendakan diagendakan ke dalam kurikulum bahwa akan ada pengembangan modul atau bahan ajar gitu dalam dengan waktunya kurang lebih sekian nah itu seperti itu sama halnya dengan tadi tim proyek mungkin nanti sudah merencanakan untuk membuat modul proyeknya itu dari berapa waktu namanya berapa waktu terus rencananya di bulan apa gitu meskipun hanya sebatas rencana gitu ya tapi paling tidak sudah tergambarkan oh iya untuk bikin satu modul ini aja satu bab itu butuh dua minggu misalnya oh berarti kita perlu sekian minggu gitu dalam membuat melancang modulnya gitu ya Pak Rijal izin halo ya izin nolong dulu ya sebentar ya menambahkan yang disampaikan oleh tim modul bahan ajar tadi ini udah bagus banget ya Pak Ria oleh-oleh dari PPG kemarin luar biasa ini bisa membuat modul ya bahan ajar nah ini kembali lagi untuk implementasi kita di tahun yang akan datang dengan adanya kurikulum prototipe yang insyaallah nanti dimulai dari kelas 7 tentang modul atau bahan ajar ini tadi sudah dipresentasikan contoh salah satu contoh dari Bu Leni dan Pak Ria tadi luar biasa ya sudah bagus sekali hanya ini masukkan saja karena untuk tahun depan ini ya kurikulum baru dimulai dari kelas 7 belum tentu nanti hubungannya dengan buku pelajaran atau bahan ajar itu para penerbit sudah menyiapkannya untuk kurikulum yang baru untuk kelas 7 ini maka Bapak dan Ibu tentunya harus sudah siap untuk menyiapkan modul ajarnya bahan ajarnya nah bahan ajar ini dalam bentuk e-modul ya ataupun bahan-bahan yang lain ini perlu dipersiapkan nah maka langkah kita nanti untuk membuat metrik metrik tentang implementasi kurikulumnya dari metrik ini ya benar apa kata Pak Rija bulan ini kita mengerjakan apa targetnya itu bulan apa sih nah ini kita harus menyusun metriknya dulu sampai nanti terbentuk kurikulum dan juga termasuk bahan ajarnya projeknya dan seterusnya ini sudah dipersiapkan sejak awal dengan adanya metrik kita bekerja ada acuannya dari metrik itu nah kemudian dari e-modul tadi itu karena ini nanti kita akan buat modul ya modul itu hampir mirip dengan buku perlu adanya referensi-referensi baik itu referensi yang dari apa namanya itu media sosial ya ataupun dari sumber-sumber buku yang lain nah untuk itu nanti sebelum dicetak ataupun dilaunchingkan dari modul itu tentunya ini nanti perlu adanya editor editor itu tentu perlu adanya orang yang ngerti penulisan bahasa khawatir pada saat membuat modul tadi itu mungkin penulisan kalimatnya hurufnya disambung atau enggak nah ini ini perlu ada yang lebih ngerti lebih paham tentunya ini guru bahasa Indonesia bisa mengevaluasi dan juga sebagai editor dalam pembuatan modul tadi ini namanya modul beda dengan RPP ya kalau RPP kan masing-masing kita ini ada supervisor-nya tapi kalau modul karena nanti dibayang kepada anak jangan sampai kaedah-kaedah EJD bahasa Indonesia itu terabekan nah ini salah satu program dari visi Merdeka Belajar jadi guru kan bisa mengembangkan bahan ajar anak bisa mengembangkan life skill-nya keterampilan hidupnya dari kegiatan keterampilan ini itu saja Pak tambahan dari kami terima kasih oke terima kasih Bu Pak Haji ada lagi yang lain Bapak Ibu untuk modul ya secara standar minimal ya sudah terpenuhi tadi ya jadi kaedah-kaedah standar minimal informasi umum ada informasi inti di dalam modul modul itu tadi sudah ada gambarannya ya hari ini kan saya bilang tadi hari ini kita sudah tahu ada sudah ada wujudnya cuma wujudnya itu kan masih perlu kita polis gitu kan masih perlu kita lus-lus ya untuk yang lebih baik ya oke modul udah kelar nanti Bu Bu Leni sama Pak Arya kirim ke saya aja ya Pak tadi hasil presentasinya ya sama Pak Rizal terus dilanjut ke tim project silahkan siapa yang mau bicara Bu Atir Bunga Bunga tim project ya saya tim modul Pak tadi teman-teman kemarin sudah diarahin juga tim modul sama Bapak diarahinnya ya masih ikut Pak harus lah gimana nggak ikut nanti agak ditambahin bahasa Arab bukan harus itu oke Bu Suci langsung gimana tim project Pak Lutfi Bu Suci Pak Lutfi Pak Haji berdasarkan kesepakatan Kewalem Pak Bu Suci rencananya atau Pak Lutfi atau Pak Hesal Pak Hesal Pak Hesal Pak Hesal saya ikut yang muda suci Pak Hesal 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 kan saya tim tim di belakang layar ini di depan layar nggak ada yang di belakang kita di depan layar semuanya monggo Bu Suci nanti saya saya sedikit nambahin ya silahkan Bu Suci mewakili tim project nanti ditambahin sama Pak Lutfi monggo coba caranya Pak Asep sebentar oke bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semua saya mewakili tim project mohon izin untuk mempersantensikan hasil diskusi kami terkait pesanan project yang akan insya Allah kita raksanakan pada perikulum prototipe di tahun ajaran yang akan datang formatnya sendiri itu seperti ini nama sekolahnya lalu ada temanya nah dari temanya sendiri kemarin kami menyebabkati untuk mengambil tiga tema yang pertama karifan lokal dengan judul SMP Albus Expo ini judulnya nanti bisa berubah ya rencananya sih kemarin mau mencari nama yang kira-kira unik gitu kayak komik kemarin itu kan unik cuma semalam belum dapat jadi sementara judul kegiatannya ini dulu yang kedua ada kewirausahaan dengan digital entrepreneur dan yang ketiga adalah berkayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI nah dari tiga tema ini kami bagi ke dalam dua semester dimana di semester satu itu ada dua proyek yang pertama dengan tema kearifan lokal dan yang kedua kewirausahaan lalu tema yang ketiga masuk ke semester dua mata pelajaran untuk seluruh MAPEL kelasnya kelas tujuh bentuk proyek nanti pameran jadi pameran kita akan mengadakan pameran dimana semua dimana dalam pameran itu memamerkan hasil karya yang dibuat atau dihasilkan dari kolaborasi berbagai MAPEL capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya sendiri disesuaikan dengan masing-masing MAPEL lalu nilai pelajar Pancasila yang dimunculkan disini itu semua semua nilai karena ini mencakup seluruh mata pelajaran untuk rencana kegiatannya sendiri untuk tema yang pertama itu perkiraannya perkiraan peraksananya itu di bulan September 2022 dua minggu sebelum PTS pertama nah ini tadi saya sempat mikir juga kalau memang tidak PTS satu mungkin berarti dua minggu ini kita bisa ambil satu minggu waktu PTS-nya dan satu minggu di waktu sebelum PTS-nya yang pasti ini insya Allah di bulan September di minggu ketiga dan minggu keempat yang pertama yang akan dilakukan yaitu memberikan materi oleh guru mata pelajaran jadi kalau tadi bulan ini cepat bertanya nanti dalam minggu proyek itu apakah jam pembelajarannya sebanyak sembilan jam itu atau bagaimana nah mungkin kalau misalnya yang kami bayangkan itu dari satu proyek itu mencakup seluruh mata pelajaran jadi dalam satu dalam minggu yang pertama itu semua guru bisa masuk di jamnya masing-masing untuk memaparkan materi dulu materi terkait apa yang akan diproyekkan jadi dalam minggu pertama itu ada pemapan materi dari guru guru mapelnya sendiri lalu disana juga akan ada pembagian kelompok kalau untuk pembagian kelompok mungkin nanti karena ini proyek bersama jadi pembagian kelompoknya secara universal bukan per mapel jadi nanti ada kelompok satu untuk semua mapel kelompok dua untuk semua mapel seperti itu lalu juga ada pembagian pembimbing jadi kita bagi pembimbing itu di minggu ketiga tahapan yang kedua ini tahapan pencanaan ada eksplorasi observasi cat ideas dengan formula ini juga di minggu yang ketiga yang ketiga pelaksanaan proyeknya di minggu keempat tahapan yang keempat itu laporan dari masing-masing kelompok jadi nanti kelompok ngelaporkan maaf masing-masing kelompok ngelaporkan bagaimana proses pelaksanaan proyek mereka sudah sampai mana eh maaf laporan terkait pelaksanaannya pelaksanaannya prosesnya juga bisa disini nanti di yang kelima ada pameran dan penilaian jadi pameran dan penilaiannya ada di proses yang kelima itu tepatnya di minggu yang keempat dan terakhir ada refleksi dan evaluasi itu juga sama di minggu yang keempat jadi di minggu keempat tahapannya ada empat dari pelaksanaan laporan pameran dan penilaian refleksi dan evaluasi ini semua untuk proyek yang pertama yang dipikirkan nanti diadakan di bulan September untuk proyek yang kedua juga tahapannya sama hanya saja dengan tema yang berbeda dan rancana pelaksanaan sendiri di bulan November atau dua minggu sebelum PAS dan ini acuannya tadi seperti yang sudah saya katakan acuannya adalah ke kalender akademik yang tahun ini ya tahapannya masih sama seperti ini begitu juga dengan rancana kegiatan proyek yang ketiga hanya beda tema dan beda pelaksananya saja harapan kami tentu dari tema yang sudah kami pilih ini semua mata pelajaran bisa berkontribusi di dalam proyek tersebut namun kalau misalnya melihat apa yang dipaparkan Pak Rizal tadi kalau memang tidak memungkinkan berarti mungkin bisa ya Pak Rizal ya tidak semua makel tapi yang penting dalam pelaksanaan tiga proyek itu sudah mencakup semua mata pelajaran ini untuk contoh proyek kolaborasinya dengan tema yang pertama di sini karena kemarin di dalam tim kami ada MAPEL PKN Bahasa Indonesia Seni lalu IPA TIK Bahasa Inggris Matik Matika dan IPA ini sudah di baliknya gimana ya oke dengan tema yang pertama ini kami sudah menentukan siapa yang pembelajaran sendiri dan dari yang disapai ke pemerintahan tujuan pembelajarannya sudah kami diskusikan ini adalah tujuan pembelajaran dari masing-masing PAPEL yang memang kebetulan ada di kelompok kami lalu proyeknya dari PPKN mungkin nanti akan dihasilkan bentuk kerajinan tangan seperti itu dari masyarakat daerah setempat kalau untuk dari Bahasa Indonesia sendiri nanti mungkin hasil proyeknya adalah pembuatan video jadi nanti videonya itu seputar bagaimana cara membuat kerajinan tangan atau membuat player atau misalkan membuat denah pameran yang ada nanti di pelajaran matematika nah dari proyek Bahasa Indonesia sendiri nanti bisa ditampilkan videonya ketika pameran intinya proyek kolaborasi di tema 1 ini akan mengadakan pameran lalu di seni sendiri nanti Pak Anton akan memamerkan karya seni karya seninya ya berupa nanti Pak Anton yang merancang ya kami sendiri juga belum tahu intinya karya sedih dari pelajaran TIK sendiri akan membuat flyer atau poster dari tadi PKN terus ini TIK nanti juga ada matematika itu bisa ya kalau untuk pelajaran saya masuk ke sana bisa membuat ada langkah-langkah di sana dan bisa masuk ke dalam materi prosedur bahasa Inggris mendeskripsikan nah ini deskripsikan dari hasil proyeknya itu kan mungkin nanti akan berupa flyer ya nah flyer ini bisa dideskripsikan dengan menggunakan bahasa Inggris untuk materi bahasa Inggris lalu misalkan dari denah sendiri denah pameran nanti juga bisa dideskripsikan dengan menggunakan bahasa Inggris untuk materi bahasa Inggrisnya lalu tadi misalnya makanan itu juga bisa dideskripsikan sehingga bisa menjadi sebuah proyek untuk mapel bahasa Inggris sendiri dan itu juga sama Dengan pelajaran saya nanti bentuknya video dan itu juga bisa ditampilkan di dalam pameran Untuk matematika sendiri anak-anak nanti diminta untuk membuat denah Karena ini mata yang terkait ya kemarin adalah bentuk sekala ya Pameran denah dalam bentuk sekala Jadi mereka membandingkan stand pameran itu dengan ukuran berapa meter x berapa meter Lalu dibuat denah dengan rincin berapa centi x berapa centi untuk membuat skala Nah untuk IPA sendiri karena kemarin di tim kami hanya ada mata pelajaran fisika Bule ini tidak ada ya Jadi ini sementara untuk IPA proyeknya itu berupa alat ukur Jadi tujuannya itu nanti siswa dapat membuat alat ukur Alat ukur yang sederhana dan semua hasil proyek ini akan ditampilkan ke dalam sebuah pameran Untuk mata pelajaran lain nanti bisa menyusul Kalau untuk contoh proyek yang Mapel sendiri ini yang kemarin disampaikan Pak Lufi Mungkin Pak Lufi menyambungkan silahkan Pak Lufi Terima kasih Ibu Suci Ini juga ada pelaksanaan pelaksanaannya Jadi ada gula, minggu keberapa, nanti berapa minggu nanti pelaksanaan dari proyek kolaboratif Ya dari Jari Buci tadi Tapi ini juga ada salah satu contoh yang kemarin ini juga sudah ditampilkan oleh saya Ya kalau tadi udah proyek kolaboratif Jadi kalau ini adalah proyek Mapelnya Ya proyek Mapelnya bisa Bapak Ibu lihat seperti ini Ya proyek Mapelnya bisa dilihat seperti ini Nanti Buci saya izin share sini deh punya saya Halo Buci Silahkan Pak silahkan Ya coba Silahkan Saya mau share screen Ya stop dulu Bu Suci Minum dulu, minum dulu Tuh Bu Suci udah minum kan Bentar Bapak Ibu Agenda proyek mana tadi Pak Rejal minumannya bentuknya kaleng ya Kasih gelas aja deh Sudah terlihat ya Bapak Ibu Sudah ada fotonya Pak Eko Sudah terlihat Pak Ibu ya Sudah Sudah Oke Baji Ya Jadi kalau Kalau kita berbicara proyek Berarti ada dua proyek yang Mandiri, Permapel, sama proyek kolaboratif Ya Ini yang kolaboratif Apa yang mandiri Sebenarnya sudah saya jelaskan kemarin Ya Sudah saya gambarkan kemarin Nanti kalau ada masukan Monggo silahkan Nah ini contoh yang kemarin Sudah-sudah saya tampilkan Ini untuk Proyek Mapelnya ya Ya ini saya ambil dari adopsi Adopsi apa namanya Teori ya Ini jadi FIDS kemarin ya Ini sudah sebenarnya kemarin Kemudian Nah ini kalau Proyek Mapel Kokubikular atau kolaboratifnya Saya ambil Dari teori sini Dari secara sini Nah Ini teorinya Saya ambil dari sini Kalau Praktisnya saya begini Tadi yang sudah ditampilkan Sama Bu Uci Ada formatnya Mulai dari nama sekolah Sampai dengan nilai pelajar Pancasila yang ada Yang ada dimasukkan Nah ini kemudian Langsung saja rencana proyek Sebenarnya tadi Beda bentuk aja sih ya Ini kalau bentuk saya Seperti ini Lebih Lebih apa ya Lebih detail Ya misalnya ini saja Misalnya ini Saya katakan disini Ada di nomor 4 1, 2, 3, sampai 4 Ini adalah Proyek Mapelnya Yang warna biru Ini Bapak Ibu semuanya Ini warna biru Proyek Mapelnya Sampai dengan Yang nomor 6 Kalau masuk Nomor 7 Yang kuning ini Berarti saya anggap Itu adalah Proyek kolaboratifnya Ini dari perspektif Mata pelajaran PPKN Bapak Ibu Ya Jadi ada dua Ini format dari kolaboratifnya Ya Kayak gini Ada Misalnya saya memberikan materi Ya Itu nanti materi Diserahkan kepada Masing-masing gurunya Kalau PPKN Misalnya apa Matematik apa Silahkan itu nanti Kemudian ada Kalau mau bikin Proyek Mapelnya Perkelompok Silahkan juga bisa Bagi kelompok Ya Nanti Disesuaikan saja Kemudian Untuk mentor Mentor proyek Mapelnya Ya Nanti Bapak Ibu sendiri Yang mentor Karena Bapak Ibu yang Mengajar Itu kan Ya Itu nanti disesuaikan Nah Kalau Explorasi Observasi Get ideas Sama Tahap desain ini Ikutnya yang tadi Proyek Pemapelnya Nah Kemudian Kalau Proyek Yang kolaboratif Mana Pak Ini dia Tahap Tahap du Nah disini Mulai ada Pelaksanaan Pameran disini Jadi ini Saya buat Format Kolaboratifnya Saling berkisi Nambungan gitu Ya Ini semuanya Ada tahapan Pameran disini Kemudian Ada nanti Dimana Kalau PPKN Nanti dipameran Tadi misalnya Menampilkan Kerajinan Tangan Atau disini Mungkin Ada permainan Tradisional Namanya Congkak Ya Itu mungkin Bapak Ibu juga Tahu Kita tampilkan Papan congkak Tapi dalam artian Saya mengartikannya Begini Kalau proyek itu Nggak harus ada Produknya Bapak Ibu Produk apa yang Kita bicarakan Itu menjadi Produk kita Produknya itu Nggak harus Wujud fisik Seperti misalnya Papan congkaknya Tapi juga Bisa Dalam bentuk Laporan kegiatannya Begitu Nah itu bisa nanti Ditampilkan Di pameran Pameran Kalau ada Produk Yang lebih Kewujud fisiknya Itu lebih Lebih bagus Itu Bapak Ibu Semuanya Kemudian Ini gambaran Secara umumnya Saya buat Konsepnya Seperti ini Yang pertama Ada proyek MAPEL Perkelompok bisa Ini nanti Diformulasikan Jadi kelompok-kelompok Ini nanti Membentuk Satu kesatuan Ide gagasannya Disatukan lagi Itu nanti Jadi yang namanya Output Atau proyek MAPEL Itu Misalnya Saya bagi Kelompok Di kelas Kemudian nanti Kelompok-kelompok Tersebut Menggabungkan Ide gagasannya Dijadikan Laporan kegiatan Misalnya Seperti Dan ini nanti Dievaluasi oleh Kegiatannya Dievaluasi oleh Masing-masing Guru MAPEL Nah ini Yang dua Yang Bulat dua Ini pertama Ya saya Sambungkan Ini adalah Proyek MAPELnya Kemudian Kalau proyek Kolaboratifnya Kita sambungkan lagi Ini proyek Misalnya Pameran Ya dari proyek Yang MAPEL tadi Ditampilkan di Pameran tadi Ini evaluasi Nanti evaluasi Ada dua evaluasi Berarti Evaluasi dari Guru MAPEL Sama evaluasi Misalnya dari Sekolah Karena ini Pameran ini Mencaputnya sekolah Itu Itu Bapak Ibu Dan kemudian Nanti Kalau kita berbicara Proyek MAPEL Sama proyek Kolaboratif Mungkin Nanti kita akan Membuat juga Yang namanya Format Ini sudah ada Formatnya Formatnya Berarti ada dua Format MAPEL Proyek MAPEL Sama format Kolaboratifnya Jadi Nanti siswa Enggak bingung Mana yang Kolaboratif Mana yang MAPELnya Itu Harus mempersiapkan Oke gitu aja Bapak Ibu Sekian dari saya Terima kasih Kembalikan sama Pak Rizal Baik Terima kasih Pak Ibu Sucy Sama Pak Lepi Ini dari Proyek Ada Sudah Nomal juga Bentuknya Ya Oke Silahkan Dari Tim yang muda-muda Tim struktur kurikulum Ditanggapin dulu Jadi Kalau yang Menanggapin Science Project Dari tim kurikulum Dari tim struktur Karena masih muda-muda Pak Eko Comment Pak Eko Siap Haji Udah selesai Udah ngerjalan lagi Gimana Yang project Yang project Saya Pak Iya Iya Pak Cici Gitu kan Sama ini soalnya Oke Pak Mencoba menanggapi ya Kalau yang disampaikan oleh Bu Suci tadi Saya berpikirnya Bahwa Setiap Apa itu Seakan-akan Memberikan tugas Masing-masing ya Benar gak sih Misalnya tadi kan Membuat Membuat video gitu ya Kemudian Matematika Membuat Nah Berarti itu kan Sebenarnya Bukan tugas Kolaboratif ya Jadi tugas Masing-masing Dijadikan satu Misalnya Misalnya Kalau Pikiran saya Misalnya Membuat Desain poster Misalnya Desain poster Itu kan Bisa menyangkut TIK Bisa menyangkut Misalnya Bahasa Inggris Misalnya Dalam bentuk Kata-katanya Misalnya Atau Fisika Bahasa Indonesia Dalam bentuk Misalnya Kata-kata Tapi Pada Saat Kataran Perjelasan Mungkin dalam Bahasa Inggris Misalnya Karena Kalau tadi Bayangkan saya Anak cukup berat Kalau setiap MAPEL Memberikan tugas Masing-masing Dalam waktu Katakan Dua minggu Tidakkan cukup Mohon penjelasannya Apakah pikiran saya Tadi yang salah Atau Penemuan saya yang salah Atau gimana Maksud dari Proyek yang tadi Karena kan Menyangkut semua MAPEL ya Setiap proyek Tadi Iya Seperti itu Berarti tugasnya Masing-masing Tugas individu Sebenarnya Diinikan dulu Apa coba Ditampilkan lagi Bagannya Iya Bu Kemarin Yang didiskusikan Memang seperti itu Jadi Dari masing-masing MAPEL Mungkin nanti bisa 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 menghasilkan Bisa menghasilkan Jadi kami Menagih Apa ya Membuat Penilaiannya itu Jelas ada Paling tidak Wujud Atau Apa sih Prosesnya sendiri Terlihat gitu Dimana Sedangkan Kalau misalkan Hanya Mengacu pada Satu Satu Hasil proyek Nah itu kan berarti Pernihan Penilaiannya sendiri Kita Nanti Paling tidak Hanya Mengacu pada Wancara Tidak Makanya kemarin Kami Membahas Seputar itu Begitu Kira-kira Buat anak Standar penilaiannya Sendiri Kira-kira Buat anak Berat gak Kalau misalnya Setiap MAPEL Menghasilkan Suatu produk Dalam Dengan tadi ya Waktu yang terbatas Dua minggu itu Kalau saya Kayaknya berat ya Sebenernya sih kan Saling berkaitan ya Bu Kayak tadi Misalkan buat poster Nah buat poster itu Kan ada prosesnya Tahapannya Nah Selama mereka buat poster Itu divideokan Hanya gitu aja Jadi Sambil mengerjakan Satu proyek buat poster nih Nanti Pelajaran saya ikut Sambil buat videonya Atau misalkan Buat denah nih Nanti saya ikut Buat videonya Terus misalkan Nanti Untuk materi deskripsi Sendiri Ketika sudah jadi Misalnya nih Dia deskripsikan Kalau menurut saya sih Enggak berat ya Bu Enggak Enggak Iya berarti Kalau Bukan tutupan satu MAPEL ya Maksudnya Bukan tutupan satu MAPEL Maksudnya Maksudnya Video Itu bisa menyangkut Bahasa Indonesia Gitu kan Bisa menyangkut TIK Gitu kan Jadi bukan tugas Masing-masing Karena tadi Kalau saya baca itu Tugasnya masing-masing Metol gitu kan Enggak Jadi Saling terkait Saling keterkaitan Jadi saya nanti bisa Bahasanya Kalau itu Bisa ikut pelajarannya Matematika Gitu Bisa Ikut ke TIK Gitu Jadi tinggal Ketika mereka mengerjakan Ada kerjaan lain Kita sambil Sambil buat poster Sambil Dividiokan Itu kan juga bisa Bisa menjadi Satu nilai lebih Untuk anak Nanti Dari video tersebut Juga kita bisa Share ke Youtube Atau ke IG Yang itu juga nanti Bisa jadi promosi Untuk sekolah kita sendiri Ya mungkin Maaf ya Pak Mungkin disekatan Ya iya Gak apa-apa Bu Mungkin disekatan Misalnya Bentuk karyanya Ini adalah sebuah video Gitu aja kan Iya Dan mungkin Proyeknya tidak perlu Dipaksakan semua Maaf bersamaan Mungkin ya Mungkin apakah bisa Bisa gak Itu dia Itu yang tadi Yang satu Maaf-maafnya ini Tema dua Maaf ini Mungkin Tidak memaksakan Mungkin bergantian Bisa gitu Ya Kak Makanya Makanya tadi saya bilang Kalau dari pemamparan Tim kurikulum sendiri Kan Dibagi ya Nah itu sih Lebih-lebih enteng Ke kitanya ya Karena Saya juga mikirnya Kalau semua jadi satu Wah gak pusing Masing banget Banyak banget Itu cuma Karena ya Bayangan kita kan Masih buram ya Bu Semalam itu Masih abu-abu Gitu buram lah Oh yaudah Coba masukkan dulu Semalam Mungkin berkaitan Tapi kalau misalkan Kalau misalkan ada opsi Kan kalau pagi Ngajar Bu Pagi Ngajar Bu Oke Pak Deha Gak pernah Pernah mudah sudah nih Gak anak mudah Iya Pak Deha Boleh menambahkan dikit Pak Deha Moga Bu Pak Deha Gak ada Gak ada Lanjut aja Ini Dari Modul Tim modul tadi ini Pada saat kita Bicara tentang Materi Ajar tadi Itu kan ada dua Modulnya Ada modul Materi Ajar Dan ada proyek Kan tadi dipisah ya Pada saat itu Nah Di sini kan ada hubungannya Dengan Modul Nah pada saat kita Membuat Modul proyek tadi Ini kan hubungannya Erat sekali Gimana pada Saat Proyek ini Ini Kami belum Mendengar Dari berbagai Kolaborasi Materi Perlajaran Tadi Kan kita sering Mendengar istilah STEM Nah dari STEM ini kan Berbagai Materi Bisa kita Masukkan di sini Dari Sain Teknologi Art Matematik Ini kan bisa Masuk semua Kita kolaborasikan Kedalam STEM Dimana di sini Bisa kita pamerkan Anak-anak itu juga Nanti bisa membuat Produk hasil karya Dan mempresentasikan Dari Awal pembuatannya Sampai kegunaannya Ini kan perlu adanya Apa namanya Kegunaan tadi Itu yang Pak Haryah Tadi juga menyampaikan ya Di modulnya itu Nah ini mungkin Itu saja Masukkan dari saya Dari Dari proyek ini Itu saja Pak Dihak Terima kasih Pak Di unmute dulu Pak Unmute dulu Pak Unmute dulu Pak Yang pernah tua Unmute dulu Pak Kalau jadi host Begitu Bu Itu udah Udah di IMO Belum Belum ngopi Belum ngopi Ya ya Iklan Gimana Bu Suci Dibantu dong Tim Tim ano Tim apa itu Tim proyek Bu Rispa Tim proyek ya Iya Ya Bu Rispa Gimana Bisa Bisa Tadi ada Ini dari Masukan dari Bu Haji Tami Bu Haji Cici Bu Suci Nunggu jawaban Bu Rispa Gimana Bu Rispa Apakah benar Sesuai dengan Tadi yang Dienikan Bu Cici Sain proyek itu Sendiri-sendiri Atau gimana Ya kalau Dari Kesepakatan Semalam Itu kan Jadi emang Saya mau Kesepakat Semalam Baru tim Luang Jadi kemarin Diskusinya juga Ini Pak Maksudnya Di dalam Satu tema itu Ada beberapa MAPEL Atau semua MAPEL ini Dijadisatukan Dan ternyata Tadi kan Dari tim Struktur Kurikulum Jadi setiap Tema itu Dibagi menjadi Beberapa MAPEL Jadi Semalam itu Kita coba Gimana Kalau misalkan Di setiap Satu tema ini Kira-kira bisa Enggak masuk Semua MAPEL Dan juga Untuk Setiap Proyeknya itu Tadi Seperti sudah Yang dibilang Oleh Bu Suci Jadi bisa Berkolaborasi Misalkan Tadi Membuat poster Nah Poster itu Disusun Misalkan Ada Teksnya Sebuah Teks prosedur Itu bisa Menggunakan Dari Bahasa Indonesia Ataupun Pakai Bahasa Inggris Mungkin ada Tambahan Dari Mr. Faisal Mapa Lutfi Atau Pak Asef Tadi kan Kemarin kita Sudah Memilih Tema Yang sudah Kita Terpakati Sama Bu Suci Dan Kawan-kawan Yang namanya Tema itu kan Pasti ada Kegiatan Jadi Kegiatan itu Kan Otomatis Ada Proyek Di sana Atau Proses Mungkin menilainya Dari Proses Atau Dari produknya Seperti itu Nah Kita ambil contoh saja Mungkin Ada beberapa Yang Tema satu Mungkin Wira utaha Wira utaha Sebenarnya kita Sudah melakukan Kemarin Seperti Digital Entrepreneur Kita mendatangkan Mendatangkan Pembicara Selanjutnya Ada tuh Kegiatan Apa kemarin Itu yang Menulis Karya Itu ya Itu secara Semuanya Kan itu Menulis Nah itu Produknya Itu bisa Dari Digital Entrepreneur Itu sendiri Jadi ada Kalau Mungkin Kemarin Temanya Dream ya My dream Jadi disitu Mungkin ada Kita bebaskan Tidak Hanya My dream Kita bebaskan Untuk Hal-hal Yang lain Nah Jadi produknya Adalah Tulisan Seperti itu Mungkin Seperti itu Juga Nah Kalau untuk Kolaborasi Kemarin Memang Kita bingung ya Memang Tadi Tepat Pak Rizal Itu memang Sudah bagus Tadi Apakah Tema satu ini Mencakup semua Atau Beberapa mata pelajaran Aja Itu Itu yang Masih kita Bingung Kemarin Nah Kalau Untuk Kedepannya itu Kalau memang Seperti itu Ya Setuah nanti Bisa Diputuskan Seperti itu Kalau untuk Saat ini Memang Belum Terarah Apakah Kegiatan itu Untuk seluruh Atau Memang Semester satu Itu untuk Bekapa mata pelajaran Semester dua Mata pelajaran Seperti itu Ya Mungkin itu Dari Tambahan dari Saya Baik Pak Sepp Bagaimana Pak Sepp Baik Pak Haji Terima kasih Pak Haji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disampaikan oleh Pak Lutfi Untuk contoh Misalnya Untuk Yang Masing-masing individu mata pelajaran Kemudian yang di Ibu Suci itu Yang kolaboratifnya Nah cuman memang kemarin Semalam itu Ada beberapa Kendala Tapi sudah terjawab Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rijal Memang Ternyata dalam satu proyek itu Tidak mesti seluruh mata pelajaran itu Harus include Memang Saya sangat setuju sekali Bila mana Misalnya ada Kita kemarin menetapkan Tiga buah Tema Jadi dua tema itu Di semester satu Yang satu temanya lagi Itu di semester dua Dengan Apa namanya Dengan alasan Bahwa kalau misalnya Di semester dua itu Kayaknya waktunya sedikit Jadi tidak mungkin banyak Jadi lebih banyak Di semester satunya Seperti itu Dan Tadi seperti yang Ibu Cici sampaikan Itu juga mungkin Dari kami Sudah seperti itu Jadi mungkin dalam satu Satu event Ada suatu proyek Misalnya satu produk Gimana masing-masing itu Akan mewakili Beberapa mata pelajaran tadi Misalnya Seperti kalau misalnya Ada pameran Nah pameran itu Misalnya ada Ada bentuknya Misalnya Nah itu dari Misalnya dari segi Sisi bahasa Indonesianya Dia bisa menulis Mungkin tentang laporannya Atau tentang Biografi tentang produknya Kemudian dari Segi TIKL Misalnya membuat Flyernya Atau tampilannya Posternya Dan sebagainya Atau mungkin dari Sisi Yang lain juga bisa Dari IPA-nya Misalnya Ini dibuat dari Bahan apa Nah itu bisa Kolaborasi Nah jadi mungkin Ya mungkin kami juga Mungkin masih perlu Masukkan dari Bapak Ibu semua Yang mudah-mudahan Nanti Bisa Apa namanya Suatu tercipta Project yang Sesuai tadi Sesuai dengan Kurikulumnya Sesuai dengan Modulnya Dan pada saat Pelaksanaannya juga Sinkron Itu saja Pak dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian nambahin Tadi habis beli Habis beli Agar-agar nih Ya kan Nah ini bisa Jadiin ini nih Kemasan Jolim Jolim itu Jolim gak dibagi-bagi Kan kalau di pelajaran PAI Itu kan memang Ada bab yang kemarin Juga sempat saya Sudah ngomong juga Sama Bu Yuhin Wah Bu Yuhin nih Bisa nih Bisa dijadikan Apa namanya Kolaborasi pada saat Pembuatan proyek Gitu kan Secara Antar mata pelajaran Gitu kan Kalau saya kan ada Dua bab terkait Dengan makanan Makanan dan minuman Halal dan karam Nah Bu Yuhin gitu Kalau misalnya ya Kalau misalnya saya Kalau misalnya berkolaborasi Saya bisa empat mata pelajaran Satu Di PAI Yang keduanya Dengan tata boga Yang ketiganya Dengan desain grafis Mungkin ini TIK Kemudian yang keempatnya Tentang ekonomi Tadi saya beli Tadi saya beli Ini beli apa gratis Ini tahun jika jika Gitu kan Nah Kan ini desainnya Seperti ini nih Tuh Paset tuh Ya kan Jadi anak-anak bisa Berkreasi Terkait dengan Desain Penjualan Produk penjualannya Nah kalau misalnya Dari Matematika Juga bisa jadi nih Parijal Gitu kan Yang misalnya Apa namanya Harganya berapa Ini dan seterusnya Jadi lima tuh Kalaupun misalnya Kita buat satu tema Misalnya Dimana ada bulan Atau misalnya Ada Ada momen Dimana satu Satu Udah 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 Ya satu Satu momen Gitu kan Terkait dengan Pembuatan projek Bersama-sama ini Seru Pak Ipad juga masuk Gitu Oh Ipad juga masuk Ya Nah Ipad itu berarti Kalau misalnya Setuju Oke Buat Ya kita bikin Ya karena Buat Tira sudah Menyampaikan Gagasannya Bapak Ibu semuanya Untuk projek Dan Sebentar lagi Kumandang Magrim Berkumandang Berkumandang Ya kan Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Semuanya Kita Belum Belum Apa Puas Belum Apa Belum Belum Apa Sempurna Ya Maka Masih kita Perlu Gagasan-gagasan lagi Dan pemikiran lagi Bapak Ibu Ya Nah Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih Ini awal yang baik Ini kan kita sudah Maraton Nanti di tim Ya Kemudian Terus Apa Dikembangkan Ya oleh Masing-masing Tim yang disini Sehingga Kita Pada saat Nanti Mau Diberlakukannya Prototip Kurikulum ini Maka Kita sudah Siap 99% Untuk Memberikan Pembelajaran Yang terbaik Kepada anak-anak Kita Oke Bapak Ibu Semuanya Ya Dari saya itu Atau ada yang Menambahkan Sebelum saya Tutup Selamat berjuang Oke Saya Dari Bule ini Kalau mau dirapikan dulu Silahkan Bu Suci Kalau mau dirapikan dulu Silahkan Lalu kirim Ya Saya besok Nggak ngedit lagi Pokoknya kayak gitu Yang sampaikan Bapak Ibu Yang dari Bule ini Cukup Tiga slide Bu Suci juga Tiga Ya Karena saya Dikasih jatahnya Sepuluh Sepuluh slide Ya Jadi Yang Tadi sudah dibicarakan Kira-kira Oh iya Dari Modul bahan ajar Ini yang akan ditampilkan Dari proyek Ini yang akan ditampilkan Kalau dari Rukulum Ini yang akan ditampilkan Ya Mungkin itu Bapak Ibu Dari saya Bu Haji Cukup Bu Haji Bu Haji Tami Ya Cukup Pak Cukup Mungkin lain kali bisa Ya Terima kasih Bu Haji dan keluarga Terima kasih Untuk semuanya Sehat-sehat ya Amin 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 Lagi di brebos Lihat mukanya Selalu cerah Cemerlang Bapak Israel Anda di mana nih Anda di Kediri Atau di mana Di Kos Baji tuh Kelihatan Oh belum kecileng sih Ya sabar dulu lah Ya senyum-senyum aja iya Pak tanya Pak Asep ya oke Bapak Ibu kok Bu Atira kok senyum-senyum gitu oke Bapak Ibu karena Bu Atira sudah menyampaikan gagasannya dan senyum-senyum kita tutup pertemuan ini dengan membaca Tindalah dan aparatur majelis Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Bapak Ibu semua Mas Ajan disini ya Terima kasih ya Terima kasih